selamat menikmati malam ini kita ada di pasar hongkong lagi teman-teman nih ini yang benar-benar pasar hongkong dulunya teman-teman sekarang agak sepi penjual ya penjual kebanyakan pindah ke depan di jalan setiabudi nah disini ini sekarang jadi pasar tradisional nih banyak orang jual sayur-sayur ya disini ya di tempat ini ada satu tempat gerobak nih jualan kinci pan singkawang nih kaitiau goreng singkawang ekonomis ini dia nih teman-teman ini terkenal enak nih yuk kita langsung aja nah disini ada ketemu lagi teman-teman nih cece cece nih yang ngantar makanan ya cec ya iya ini sus apa cec? cahaya sus food namanya siapa cec? cahaya oh ini lagi pesan apa cec? ini orang lagi pesan kaitiau dengan kaitiau David kinci pan David ya? ya kinci pan David ini kinci pan koko ini sangat enak mantap iya rasanya kenyang gak lembek ya jadi bagi teman-teman yang penasaran silahkan bisa juga pesan lewat di ojo ongkirnya juga super murah baru 7 ribu beli dua bungkus atau tiga bungkus juga tetap sama jadi kalian irit ya tinggal duduk di rumah saya tinggal mengantarnya ke dan anda tinggal makan oh mantap ya cec ya tinggal pencet-pencet aja ya iya tinggal pencet-pencet aja ditunggu odorannya ya nah ini kalau pasar sayur ini semakin malam semakin rame nih teman-teman kan yang jual kaitiau ini koko ganteng juga nih kandeng mana nih? kandian tadi ternyata ada nasi goreng juga nih? iya nasi goreng juga halo kok iya selain kaitiau ada nasi goreng ya kok ya? tapi kuning ada bibun goreng juga tapi kuning ada yang nasi goreng sepetas tapi ini terkenal kinci pan nih kue teo nih nah ini pakai khasnya nih khas kue teo singkau nggak kok ya? iya kue teo singkau ini banyak yang bungkus nih sebelumnya sama koko siapa kok? nah namanya siapa kok? David kalau David nih keren juga namanya ini udah lama kok ya disini kok? sekitar 08 tahun eh 8 tahun ya iya dulunya juga disini ya? iya dulunya kalau dulu rame kok ya disini jualan yang lain ya kok ya? iya sekarang tinggal kinci pan nih iya kinci pan nih masih ada yang lain sih yang lain cuma libur oh pastibur kirain sepi ada buru babi juga di sebelah ya? iya nah ini masak telur ya kok ya? iya telur ini kalau kinci pan nya berapa kok? 1 porsi sekarang kok? 1 porsi 15.000 15.000 15.000 ikan juga ah ada ikan? iya oh seti ikan ya oh halal halal punya ya? iya halal oke mau kok ya? saya pesan satu nih kayaknya kinci pan nih ini spesial nih ada pakai seti ikan iya kalau itu udah pakai telur belum lho kok ya? udah udah ya? iya nah ini dia nih teman-teman nih nah disini banyak yang bungkus juga nih ini anak-anak juga bungkus ini pakai daun cangkok manis ya? daun katuk ini udah spesial ya? kinci pan disini ini ada ya? stik ikan nya nih kalau nasi goreng sama itunya? nasi goreng? iya pakai ikan teri juga oh ikan teri iya ikan teri sama bumbu bumbu nasi goreng wah ini bumbu ramuan sendiri ya? iya bumbu nasi goreng nah sambal sambalnya ya? iya biasanya bukanya dari sore ya gue? iya dari setengah 6 oh dari setengah 6 udah siap-siap tutup jam 12 jam 12 malam oh sampai malam ya? iya itu banyak itu banyak juga kok ya? itu satu porsi kok ya? iya satu porsi iya satu porsi agak banyak ke depan oh ini minyak yang uang ini 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 rahasia nya nih udah ketahuan kok nih ini minyak bawang nggak kok ya? iya bawang goreng bawang goreng ini ini Aceh nih udah langganan Cek ini Cek udah langganan Cek sering beli bersama angkonya angkonya ya? enak cukup ya gorengnya ini goreng ya oke Cek iya thank you Cek ya mantap nih ini langganan ternyata nih ini halo ha ha emang sampai makan nih teman-teman nih banyak langganan ya kok ya? di sini ya ini iya 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 ini 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 yang paling lama di pasar Hongkong yuk coba kita lihat suasana di sini halo 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 akhirnya sampai juga menikmati makanan kinci pan ditemanin sama pemandangan cccc kinci pan kasing kawang ini panas banget makannya enak pas panas-panas disini kuitiumnya gak lembek, tapi basah tapi rasa kecapnya bener-bener wangi sama ada rasa gurih dari stik ikannya, mantap banget wangi kecap kasing kawangnya juga terasa manat rasa mahat teman-teman dan spesialnya lagi disini pakai daun cangkok manis atau daun katuk ini teman-teman harus coba sama ada tauge nya juga ini daun katuk manisnya rasanya bener-bener manis jadi selain kuitiau goreng disini juga ada nasi goreng ikan teri sama bihunnya jadi kalau teman-teman kalau ke Singkawang ini ke pasar hongkong mau cari kinci pan david ini ingat di jalan bawal pas depan toko emas Eropa nah disekitar sini banyak toko emas jadi tinggal cari aja teman-teman oke ya tambahin disini ya teman-teman see you next video ya sambil menikmati suasana pasar hongkong wah banyak cccc amoy-amoy di depan see you dadah nah ini ccc yang melanggan disini ini ya cc ya gimana cc makannya enak ya nasi goreng ya cc makannya ya nasi goreng ikan teri david ya iya david oh david teman-teman yang mau makan disini cobain nasi gorengnya masih banyak menu yang lain boleh nih jadi nasi goreng david oke cc ya mantap mantap ya mantap nah yuli yuli ya cc yuli saya bentuk ini cc yuli cc limoy limoy suliang suliang sama cc ana oke thank you aja ya semuanya ya hai hai 1 tiyo ngay 1 chút mua hay deo ha 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 hình như nói còn lại hay chai hình như 1 chút mua hay deo up for course yet yeah ya saap